Intro Intro Hampirlah malam Maria Tuhan Sertai aku di perhatian Karena ku haram hanya padamu Yesus menolongi kau serta ku Singkatlah saja hidup manusia Akan menyambut perkara dunia Setapi Tuhan bakal akan ku Akan sentiasa tinggal sentaku Sertai aku sepanjang jalan Akan ku dapat Angang-angang setan Mengkoda adanya Tuhan waktu Dan biar engkau tinggal sentaku Beserta Tuhan Habisnya susah Takut dan air Matamu lalu Hai maut dan umur Menolong semangatku Jikalau Tuhan Tinggal sentaku Shalom Pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Pelajaran sekolah sahabat Sebelum kita melanjutkan Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Allah Bapak kami Yang bertahta dalam kerajaan sorga Kami akan membaca Mempelajari firmanmu Urapilah kami Berikan kami pengertian Tolong kami Untuk melakukan kehendakmu Biarlah kami Boleh berjalan Di dalam kebenaranmu Lebih setia kepadamu Terpujilah nama Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Pelajaran sekolah sahabat Jumat 9 Juni 2023 Pendalaman Dari sejak awal Pertentangan besar di surga Sudah menjadi tujuan setan Untuk membuangkan hukum Allah Untuk mencapai tujuan Inilah ia mengadakan Pemberontakan Melawan pencipta Dan walaupun ia sudah Dibuang dari surga Ia meneruskan Perjuangannya Di dunia ini Menipu manusia Dengan demikian Menuntun mereka Melanggar hukum Allah Adalah tujuan yang Tetap Diusahakannya Apakah ini Dicapai dengan Mengesampingkan Seluruh Hukum itu Sekaligus Atau dengan Menolak Salah satu Ajarannya Hasilnya Sama saja Dalam upayanya Untuk Menghinakan Hukum ilahi Setan telah Memutarbalikan Doktrin-doktrin Kitab Suci Dengan demikian Kesalahan-kesalahan Telah dimasukkan Kedalam Iman Ribuan orang Yang mengaku Percaya Pada Kitab Suci Pertentangan terakhir Antara kebenaran Dan kepalsuan Adalah Perjuangan Terakhir Pertentangan Yang sudah berlangsung Lama Mengenai hukum Allah Peperangan Yang sedang Kita masuki Ini ialah Peperangan Antara Hukum-hukum Manusia Dan Ajaran-ajaran Tuhan Antara Agama Kitab Suci Dengan Agama Dongeng Itu tertulis dalam Alfa dan Omega Jilid 8 Halaman 612 Yang dituliskan oleh Ellen White Di seluruh wahyu Penyembahan Dan Penciptaan Tidak dapat Dipisahkan Esensi Dari kontroversi Antara Yang baik Dan yang jahat Dan isu-isu Seputar Tanda binatang Itu Berkisar Apakah Tuhan Layak Untuk disembah Seperti yang telah kita lihat Konsep Kristus Sebagai Pencipta Adalah Inti dari Penyembahan Hari Sabat Yesus Secara konsisten Menggarisbawahi Pentingnya Hari Dimana Dia menyebut Dirinya Tuhan Tertulis dalam Markus 12 ayat 8 Markus 2 ayat 28 Lukas 6 ayat 5 Hari Sabat Hari Sabat Adalah pengingat Kekal pada Identitas Kita Itu mengingatkan kita Tentang siapa kita sebagai manusia Itu menempatkan nilai pada setiap manusia Ini terus-menerus memperkuat gagasan bahwa kita adalah makhluk ciptaan Dan bahwa pencipta kita layak untuk kesetiaan dan penyembahan kita Inilah alasan mengapa iblis sangat membenci hari sabat Ini adalah mata rantai emas yang menyatukan kita dengan pencipta kita Dan mengapa itu akan memainkan peran penting dalam krisis terakhir di akhir zaman Pertanyaan untuk didiskusikan Satu Apakah prinsip dasar dibalik klaim otoritas binatang dari dalam laut Dengan cara apakah sikap-sikap yang sama itu dapat tertanam di dalam hati kita tanpa kita sadari Kedua Bagaimanakah anda menanggapi mereka yang berargumen bahwa gagasan tentang iblis literal Adalah tahyul primitif yang tidak dapat dianggap serius Oleh orang-orang terpelajar atau setidaknya orang-orang cerdas Argumen apakah yang bisa anda gunakan sebagai tanggapan Tuhan memberkati Sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami sudah mempelajari firmanmu Berikan kami Pengertian Yang lebih dalam Tuntunlah kami Boleh tetap Lebih mempercayai akan firmanmu Daripada ajaran-ajaran dunia ini Dan biarlah kami boleh berjalan terus Di dalam kebenaranmu Sampai menantikan kedatanganmu yang kedua kali itu Berkati juga seluruh pemirsa Yang mengikuti pembelajaran ini Dan kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami Oleh karena kasih karuniamu Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin 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 Amin